Intro Informasi terkait klaim Pagerjo Kertek Wonosobo sebagai tempat lahirnya Raden Masundoro yang kemudian dilantik menjadi Raja Jawa bergelar Sri Sultan Hamengkubwono II yang telah ditayangkan dalam program Telusur Web TV episode sebelumnya masih dalam proses penelitian dan perlu dikaji lebih lengkap lagi Terkait hal tersebut, Terah atau Keturunan Asli Sri Sultan Hamengkubwono II yang telah lama tinggal di ibu kota berkunjung langsung ke Pagerjo Kertek dan Pendopo Wonosobo untuk melakukan audiensi dengan Bupati Wonosobo bertepatan dengan hari lahir Raden Masundoro yakni pada tanggal 7 Maret 2022 kemarin Saya adalah salah satu dari keturunan Yang Sri Sultan Hamengkubwono II Kita ke Wonosobo itu merupakan rangkaian lanjutan yang kita gagas sejak 2006 sampai sekarang kita sudah berkomunikasi dengan beberapa sejarawan dan peneliti dari tahun 2019 kita melakukan penelitian, kajian dan riset kemudian survei di Wonosobo itu sendiri memang ada indikasi semacam perkiraan besar kalau tempat kelahiran beliau, Sri Sultan Hamengkubwono itu di Lereng Gunung Sindoro dan Pagerjo, dulu Pagerotan Menurut bapak yang saya baca, itu beliau memang dilahirkan di Lereng Gunung Sindoro sebelah barat ya nah disitu beliau mulai lahir sampai kemudian menjadi dewasa memang ditempa di Lereng Gunung itu setelah ayahnya kembali ke Kraton beliau diangkat menjadi Pangeran Adipatianom dan nanti akan menggantikan ayahnya berdasarkan situs resmi Kraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubwono II lahir di Lereng Gunung Sindoro dengan nama kecil Raden Mas Sundoro masa kecilnya dilalui bersama ibunya Kanjeng Ratu Kadipaten di wilayah pengusian akibat situasi perang melawan VOC situasi tersebut kelak membentuk karakter keras Raden Mas Sundoro seperti yang diketahui bahwa desa Pagerjo Kertek berada di sisi selatan Lereng Gunung Sindoro yang terletak di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dari audiensi tersebut didapatkan berbagai informasi yang semakin menguatkan hipotesis para peneliti bahwa titik pastinya tempat kelahiran Sri Sultan Hamengkubwono II adalah di desa Pagerjo Kertek Wonosobo salah satunya adalah keterangan terah yang menyatakan bahwa adanya lembaran surat di Kraton Yogyakarta dari masa pemerintahan Sultan Hamengkubwono II dengan tulisan kuno yang terdapat banyak gambar ucen tanaman khas dataran tinggi yang juga banyak ditemukan di Pagerjo serta adanya rotan yang diakini dulunya ditancapkan oleh Raden Mas Sundoro di Tuk Surodi Logo Pagerjo Hikayat cerita yang saya dapat adalah rotan atau bambu itu ditancapkan oleh beliau pada saat beliau mencari sumber mata air dan hingga sekarang itu masih ada dan masih diperingati oleh masyarakat setempat di acara satu suro jadi masih di istilahnya diberi penghargaan untuk beliau Terah Kraton Yogyakarta sekaligus ahli filologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta Romo Manu Widya Seputra menyebutkan bahwa kelahiran Raden Mas Sundoro di lereng Gunung Sindoro ia ketahui berdasarkan sebuah buku atau babat yang diterjemahkannya ke dalam tulisan latin Nah selama beliau menjadi panggilan Natipatianom beliau itu menyusun suatu undang-undang atau yang biasanya itu agak umum disebut itu Pau Geran yang namanya Serat Suryo Rojo yang sampai sekarang itu masih menjadi misteri ya Nah disitulah kemudian pentingnya beliau itu melestarikan Tata Negara Kraton Yogyakarta Hingga sekarang itu loh Nah sekarang itu hanya di gedung pusoko tetapi tidak pernah ada yang mau membuka itu sehingga orang banyak yang tidak tahu isinya apa Suryo Rojo itu Nah inilah yang agaknya beliau peroleh waktu beliau mempunyai pengalaman langsung ketika beliau ditempat di lereng Gunung Sindoro itu Tak butuh waktu lama Raden Mas Sundoro diangkat oleh ayahnya menjadi raja bergelar Sri Sultan Hamengkubwono II Selain menguguhkan kerajaan dengan menyusun Kitab Suryo Rojo masih banyak jasa-jasa Sultan Hamengkubwono II demi mempertahankan bumi Jawa dari serangan penjajah kala itu Oleh karenanya terah atau keturunan dari Sri Sultan Hamengkubwono II ini berusaha untuk mengusulkan beliau menjadi pahlawan nasional Dimulai tahun 2006 pengusulan pahlawan nasional itu dibuat dan diinisiasi digagas oleh Almarhumah Bu Minsugandi dan Bu Leginingsi Waktu itu dasar untuk pengusulan pahlawan nasional melihat pertama komitmen dan konsistenan Sri Sultan Hamengkubwono kedua terhadap imperialisme dan kolonisme karena pada saat itu beliau memang gigih untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak rakyat di zaman itu Diungkapkan pengusulan Sri Sultan Hamengkubwono II sebagai pahlawan nasional ini bertujuan untuk memberikan apresiasi atas jasa yang telah diberikan untuk dapat dipelajari dan diteladani semangat perjuangannya oleh para generasi penerus bangsa Niat kami hanya ingin agar masyarakat mengetahui bagaimana nilai-nilai perjuangan beliau patriotisme, semangat kebangsaan juga bagaimana cerita beliau di masa lalu dalam berjuang demi bangsa dan negara pada saat itu Pengusulan calon pahlawan nasional itu menjadi tonggak sebagai dasar sejarah bahwa seorang Sri Sultan Hamengkubwono Sultan Jogja melahir di Wonosobo, di Pagerjo itu yang pertama yang kedua bagaimana sifat, karakter, komitmen seorang Sri Sultan Hamengkubwono itu bisa menjadi apa ya, pembelajaran atau panutan komitmen terhadap perjuangan kemudian nilai kecintaan kepada masyarakat itu bisa dijawantakan atau ditularkan ke masyarakat khususnya di Wonosobo dan Indonesia pada umumnya untuk memberikan apresiasi kepada beliau untuk diangkat sebagai pahlawan nasional karena di antara yang lainnya memang beliau itu sumbangannya itu paling fundamental ya hingga keraton Yogyakarta itu bisa kokoh kenapa? didasari oleh oleh landasan hukum, landasan undang-undang yang kuat sampai hari ini jadi ini penghargaan yang luar biasa bagi saya atas beliau itu karena beliau adalah yang satu-satunya yang bisa menegakkan ketatan negaraan di Yogyakarta itu Romo Manu dan Segenap Terah Hamangkubwono II amat berharap seluruh pihak terkait khususnya dari Wonosobo akan membantu usaha pengusulan calon pahlawan nasional ini saya akan sekuat tenaga akan membantu Terah ini untuk apa? untuk mengungkap tentang keberadaan beliau itu kita berharap sebagai perwakilan keturunan HB2 tidak lagi berbicara bahwa kita adalah bagian yang eksklusif tapi kita adalah bagian yang sama dengan masyarakat Wonosobo karena kalau tidak ada Wonosobo dan Pak Gerejo tentunya ceri Sultan Hamangkubwono II tidak lahir dan menjadi Sultan Jogja kita keluarga perwakilan berharap masyarakat Wonosobo dengan ikhlas untuk membantu bersama-sama untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita se-resultan Hamangkubwono terhadap komitmen kepada masyarakat Hingga kini masyarakat desa Pagerjo Kertek Wonosobo masih mempertahankan erat tradisi sebagai rasa terima kasih kepada para leluhur yang rupanya bukan hanya ada satu nama saja yakni Raden Mas Sundoro yang dinilai berjasa bagi masyarakat desa tersebut namun masih ada lagi nama-nama besar lain yang akan diulas dalam program telusur episode berikutnya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini serta nyalakan tanda loncengnya agar tak ketinggalan penayangannya Telusur, menelusuri, dan mengetahui